Halo sahabat drafter semua Hai kami ingin memperkenalkan satu file autolips yang akan membantu kita untuk menggambar profil roda gigi secara cepat baik langsung saja kita akan ini yang saya kenalkan file autolipsnya khas saya kasih nama corgir Hai dari singkatan koreksian gil nah ini saya taruh file ini di direktori support di AutoCAD Hai bagaimana cara penggunaannya kita kita kembali ke layar AutoCAD nah di sini ada komentar kita klik kemudian masuk ke autolip load aplikasi tadi kita cari aplikasi file lipsnya atau lsp-nya yaitu corgir di sini corgir kemudian kita load setelah disini sukses kita close nah untuk memulainya pertama-tama kita akan menggunakan common GC GC kita enter kemudian kita masukkan modulnya modul giginya katakanlah 5 kita enter Hai kemudian jumlah gigi pinionnya katakanlah kita kasih pinionnya 40 40 kita enter kemudian kita kasih gigi pasangannya katakanlah 100 jumlah giginya kita enter kita kasih masukkan pressure angle-nya ini ini standarnya standar normalnya pressure angle itu biasanya 20 derajat terkas masukkan aja angka 20 enter kemudian tebel giginya ini tidak berpengaruh di program ini kita masukkan angka apa saja misalnya yang 20 enter kemudian helix angle-nya karena ini gigi bukan gigi helix artinya gigi lurus maka kita masukkan saja nul helix angle-nya kita masukkan nul nah akan muncul center distance dari kiri itu yaitu 350 disini jadi tertelan tertera tertera angka 350 nah kita oke saja lapakah disini ada muncul pertanyaan center distance ini apakah mau dikoreksi kalau tidak ya kita masukkan saja angka tadi 350 kalau mau dikoreksi jaraknya itu bisa langsung dimasukkan disini misalnya 355 atau berapa tapi kita akan sebagai contohnya akan kita masukkan 350 saja sesuai dengan yang standarnya lalu kita enter Hai nah kemudian kita ada perintah untuk klik point star untuk datanya kita masukkan disini aja misalnya Hai nah disini ini tadi yang kita masukkan yang data kita ketik tadi akan tertulis disini kiri datanya yaitu helix angle-nya 0 modulnya 5 Z1 jumlah giginya yang satu 40 Z2 nya 100 adendum nya 5 dedendum nya 6,25 PCD nya yang pertama itu 200 yang kedua itu 500 kemudian center normal center distance nya 350 nya 350 pressure angle-nya 20 center distance koreksinya itu karena sama 350 ini dan lain sebagainya ini adalah gear datanya bagaimana dengan penggambaran profil roda giginya cukup mudah kita cukup ketikkan misalnya roda gigi yang pertama gm1 Hai kemudian kita enter kemudian kita masukkan titiknya nah ya titiknya kita taruh disini gm1 Hai klik disini Hai nah ini sudah tergambar profil roda gigi yang pertama Hai kemudian profil roda gigi yang kedua kita cukup ketik gm2 kita enter Hai setelah keluar comment ini mungkin tidak kelihatan karena gambarnya terlalu besar kita zoom all Hai nah ini akan tampak pasangan roda gigi dengan jumlah gigi 40 dan jumlah gigi yang kedua tadi adalah 100 cukup mudah bukan untuk menggambar roda gigi ini akan sangat membantu para juru gambar untuk mempercepat untuk gigi berikutnya katakanlah kita kasih contoh lagi DC jumlah modulnya tiga jumlah giginya 25 jumlah gigi yang keduanya 45 pressure anglenya 20 Hai terus face width nya kita masukkan langkah apa aja kemudian helix nya kita akan tahan nul nah center disinya dia langsung 105 katakanlah jadikan 105 tetap sama enter kemudian klik gm1 untuk profil roda gigi yang pertamanya kita klik disini nah dia akan muncul seperti ini dan gigi yang yang keduanya pasangannya gm2 hai 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 tersebut all ini jadi pasangan roda gigi yang kedua jadi cukup cepat sangat membantu kita untuk penggambaran roda gigi profil roda gigi eh terima kasih atas semua perhatiannya dan kita tunggu video selanjutnya Hai Terima kasih.